Dalam video ini aku akan memasak chicken steak Nah ini biasanya kan beef steak ya mahal Jadi teman-teman bisa menggunakan ayam Nah kita simak yuk ayam bagian mana untuk steak Sangat enak, mudah dan murah meriah Assalamualaikum, hai semua bersama Anikmati Rasidah Seperti biasa, dalam video ini aku akan membuat sesuatu Yaitu mempersiapkan steak Biasanya kan dari daging sapi, beef steak ya Kali ini dari steak ayam Ayamnya bagian apa? Nah yang paling enak ini Kalau dada itu dagingnya buat steak jadi kaku ya Jadi saya memilih daging bagian pangkal paha Itu kan paha diatasnya itu masih ada bagian nah Bagiannya tersebut bisa dibuat steak nah Seperti ini kan, tapi ini ada tulangnya Jadi langkah pertama Ini tulang-tulang Diangkat Dipisahkan dari dagingnya Nah kulitnya jangan dibuang Biar steak ayamnya nanti saat digoreng itu moist dan juicy Nah seperti ini ya Tuh kulitnya jangan dibuang Hai 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 selamat menikmati kulit juga melindungi daging ayamnya tetap moist tidak terlalu kering nah gini untuk tulangnya disini tulangnya simpan bisa direbus untuk jadikan sap atau menjadi nasi ayam jangan dibuang ini bisa direbus jadikan kaldu atau dibikin soto tapi dagingnya kan tidak ada setidaknya ada tulangnya ini daging ayam yang telah tulangnya dipisahkan dipukul-pukul secara perlahan saja sebentar tidak pakai lama biar apa biar dagingnya lebih lembut dilakukan sampai habis sekarang saatnya untuk membumbuin ini total sebanyak 1,8 kg jadi hampir 2 kg nah untuk bumbu-bumbunya apa saja kita simak yuk untuk bumbunya yaitu rosemary rosemary kering kalau ada yang fresh lebih enak nah ini aku lembutkan sedikit ini yang fresh biasanya banyak tumbuh ya teman-teman bisa menanam kalau tidak ada yang kering saya menanam sangat bagus nah ini aromanya beda banget ini cocok untuk steak steak daging sapi atau ayam selain rosemary saya tambahkan garlic powder kalau tidak ada yang fresh ini 2 sendok teh onion powder juga 2 sendok teh paprika secukupnya kalau tidak ada juga tidak apa-apa merica hitam atau black pepper secukupnya 1 atau 2 sendok teh garam saya gunakan 2 sendok teh karena ayamnya 1,8 nah ini chicken powder jadi ini garlicnya tadi sudah mengandung garam juga jadi garamnya dikurangin aturan kan 3 sendok teh lebih ya untuk ukuran 1,8 biar tidak anyep berhubung ada campuran onion powder dan garlic powder otomatis saya kurangin nah ini sudah bercampur sekarang saya tambahkan 1 sendok teh kecap asin makanya garamnya dikurangin ini yang light selain kecap asin saya tambahkan 30 ml kecap inggris saya gunakan kecap inggris yang merek ini nah ini cocok untuk daging ayam daging sapi dan sebagainya semua bumbu dicampur rata tambahkan sedikit olive oil biasanya saya memasak aku taruh lemon juice hari ini enggak kenapa karena ini dagingnya akan saya bekukan jadi tidak aku tambahkan lemon juice jika teman-teman ingin memakai lemon juice dalam jangka setengah jam kayak gitu 20 menit ke atas harus di diolah biar dagingnya enggak tambah alot ya aku taruh di kotak proporsi satu keluarga lima orang ini akan aku taruh lima potong lima potong empat yang untuk dimasak kali ini bisa taruh di kulkas kasih label ini untuk setek ayam ini freezer aku sudah mulai penuh semua taruh di mana yang pasti taruh di bawah sate ayam sate sapi beef tulang ayam dan sebagainya tulang sapi juga besok aku mau bikin tempe disini ada tempe kan ada roti ada saus tomat buatan sendiri terus daging daging pastel buah sayuran pokoknya apa yang murah bekuin itu kan jadi penuh apa habis ya habis dong nah gitu aja kita naik sekarang aku akan menggoreng ini steaknya pastikan minyaknya udah panas wajahnya ini steaknya ini digoreng kulitnya di bagian bawah dulu kan kalau gini minyaknya sedikit dan goreng cukup buah saja karena sebagian saya akan menggoreng beefsteak nah kalau bisnis yang goreng 3 menit 1 sisi 3 menit 1 sisi kalau ayam ya sampai matang selengkapnya saya menggunakan kentang tumbuk seperti biasa videonya udah sering saya share minyaknya kalau gistrik mau lembut banget bisa kasih bawang putih yang fresh sekarang sama rosmeri dan baca Oke ini sekitar sepuluhan menit udah mateng kalau ditusuk enggak merah maknanya udah mateng bukan cepat tuh tubuh ngaku malas naruh-naruh itunya jadi saya kinikan aja self-service dan ini gravy nah sekarang siap untuk disantap kita nggak mau kulitnya kulitnya bisa dibuka begini tuh mudah ya kita lihat dagingnya daging ayam steak seperti ini juicy lembut mantep pokoknya silahkan dicoba ini sayuran semua dari halaman belakang yaitu kale sama bone cheese jadi sayuran nggak beli udah Terima kasih.